Meski sekarang saya dijuluki oleh kawan-kawan semua dengan sebutan Dewa Selling Tapi banyak yang juga penasaran bagaimana cara saya mengelola bisnis-bisnis yang sekarang lagi dijalankan By the way, bisnis-bisnis saya ini sekarang gak cuma sekedar nama Tapi alhamdulillah jalan dan hasilnya juga luar biasa Nah tentu, skill yang juga harus dimiliki adalah ilmu atau perskill leadership Kenapa? Kalau misalkan kita gak punya skill ini Ini bisa berabek nanti Kita gak bisa mempengaruhi orang lain untuk mau bertumbuh dan ngikutin apa yang kita mau Pertanyaannya adalah bagaimana cara saya membangun skill leadership ini Dan bagaimana Anda bisa meniru apa yang saya lakukan menjadi seorang crazy leader ala Dewa Kalau penasaran, tonton sama BRS Oke kawan-kawan Jadi banyak banget request kepada saya tentang bagaimana cara Akang membina para pasukannya Bagaimana cara Akang membina para tim yang ada di bawahnya Intinya adalah bagaimana cara Akang, cara Akang Dewa mengurusin bisnis yang segitu banyak Padahal waktu terbatas hanya 24 jam sehari Dan ini berujung pada sebuah inti yang sangat juga dikenal dengan sebutan leadership, kepemimpinan By the way, ini jarang saya bongkar keluar Saya biasanya hanya ngomong ke orang-orang terdekat saja Apakah itu? Saya kawan-kawan jarang baca buku tentang bisnis atau marketing saja Yang sering kali saya baca justru adalah buku tentang leadership Walaupun buku-buku karya-karya saya yang ngomongin tentang marketing dan selling Bisa Anda perhatikan sendiri Dan saya jarang ngomongin tentang leadership Satu-satunya buku saya yang ngomongin tentang leadership adalah tentang Crazy Leader Buku yang saya bikin, gimana orang lain punya request, gimana cara menjadi seorang leader yang diatas rata-rata Gila Itu udah lah saya tuangkan disana Bukunya detail banget ngebahas tentang leadership Saya gak akan bahas isi buku tersebut Yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah Kalau Anda sekarang seorang leader, seorang pengusaha, seorang owner Dan ingin bisnisnya bisa bertumbuh, bisa berkembang, signifikan Dan bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya Maka minima harus punya kartu VIP VIP Apa itu? V, yang pertama, visi Jadi kalau Anda sekarang menjadi seorang leader, Anda harus punya visi Bisnis Anda ini mau dibawa kemana sih? Sepuluh tahun ke depan mau kayak gimana sih? Seratus tahun ke depan mau kayak gimana? Tapi kan nggak mana mungkin gitu seratus tahun ke depan kayak masih hidup aja Ini bedanya orang yang visioner sama orang yang tidak Bisnis dibangun gak cuma sekedar untuk hari ini saja Tapi pengen bisa tetap bertahan brandnya sampai kita pun sudah tiada gitu loh Maka visinya seperti apa? Kita sekarang belajar dari fenomena orang-orang terdahulu Bahkan sampai ke yang ranah sebelumnya Ya, bagaimana kita melihat saat Muhammad Al-Fatih ingin menaklukkan Konstantinopel Apakah sebuah visi yang sangat gila dalam tanda gotit? Yes, gila banget Sampai akhirnya harus dipindahkan ke gunung, ke bukit Itu rada-rada gila Tapi itulah Muhammad Al-Fatih Dan sekarang kita mengandangnya dengan sebutan Al-Fatih Penakluk Konstantinopel Dengan visinya yang luar biasa besar Kita pun bisa belajar dari Nabi Muhammad SAW pada saat dalam Perang Badar Dengan sebuah keyakinan besar Sebuah tujuan yang mulia gitu kan Mengalahkan, walaupun jumlahnya gak mungkin Tapi karena mimpinya luar biasa akhirnya bisa tertaklukkan Bisa terkalahkan musuhnya gitu ya Ini datang visi Pake lagi Saat saya memimpin sebuah perusahaan Menargetkan angka ratusan miliar Katakanlah Orang semua Hah? Gak mungkin Tapi disitulah kekuatan anda sebagai orang yang visioner Menjelaskan bagaimana itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar anda Ternama satu, visi Dua I Apa itu I? I adalah iman Iman yang datang keyakinan Ketika menetapkan angka ratusan miliar katakanlah Atau miliaran rupiah lah jangan ngomongin ratusan Atau ratusan juta katakanlah Apakah anda mengimani hal tersebut? Kira-kira itu akan tercapai atau tidak Nah ini kita belajar juga dari Nabi Musa Ia meyakini bahwa ketika dikejar sama Firaun itu Ternyata posisinya terhimpit Dan terhimpit pasukannya bilang Ini kita gak mungkin bisa lolos Kita bakal kekejar Tapi Nabi Musa punya keiman yang sangat kuat Buat kita dibersama oleh Allah Kita bisa keluar dalam kondisi sekarang Dan ini bisa lewat Kebuka tuh laut Dan lewat tuh Firaun mati disitu semua kan Nah sekali lagi Iman harus ada dalam diri kita Ketika kita menerangkan target angka 10 miliar 100 miliar dan berapa pun miliar itu Anda adalah orang yang pertama Pertama yang harus meyakini angka tersebut bisa tercapai Jika anda sendiri saja tidak yakin Bagaimana dengan karyawan anda Anda adalah orang pertama yang meyakini angka tersebut Visi tersebut Yang nomor 2 Yang nomor 3 adalah P Apa itu P? Pengaruh Anda harus mampu menggerakkan orang lain Kita ngomong A, A, B, B, C, C Gitu Nah bagaimana menggerakkan ini Tentu kita harus belajar tentang persuasi Mempengaruhi orang Biasanya orang bergerak itu ada karena satu hal Itu karena visi dan value Dan chemistry pastinya Visi yang sama Value yang sama Dan chemistry yang memang bisa keringat kuat Nah maka sering saya analogikan Kalau saya sendirian Saya pun gak yakin Ya Tapi karena ada andalah Yang membuat saya akhirnya yakin Dan karena visi yang kita sama Akhirnya bisa kita melekat Bisa bareng-bareng jadi kuat Ibarat sepulidi kalau cuma satu patah Tapi kalau banyak kan bisa ngumpul Sudah dipatahin Ya kayak gitu Pengaruh inilah yang harus kita sajikan Kita berikan ke orang-orang di sekitar kita Maka silahkan Anda belajar cara Mempengaruhi orang lain Ada sebuah buku yang sangat menarik Tentu bukan buku saya Buku saya udah jelas ya Kalau Anda pengen baca silahkan cari saja sendiri gitu ya Atau cek di link bionya gitu ya Buku yang juga sangat dikenal tentang persuasi adalah Influence Karya Robert Jalini Ternyata unsur persuasi itu kurang lebih ada 6 Ini hasil riset Satu ada reciprocity, timbal balik Semakin Anda sering memberikan sesuatu kepada orang lain Semakin nanti mereka gampang terpersuasi oleh Anda Itu nomor satu Persuasi, reciprocity Kedua A, authority Semakin Anda punya keahlian tertentu Semakin Anda ngomong itu bakal didengerin sama orang S, scarcity Semakin Anda itu memberikan efek kelakaan, keterbatasan sama sesuatu Terhadap sesuatu maka orang bakal ngikut Nah maka silahkan Anda bikin Termasuk di dalamnya adalah Commitment and consistency Kalau mereka sudah ngomong A kecil Maka A besarnya bakal diikutin Berikutnya adalah liking Semakin orang lain suka sama Anda Apapun yang Anda omong kan diikutin Dan terakhir adalah social proof Kalau yang gerak banyak Mereka pada ikut-ikutan Nah ini yang perlu Anda pelajari sebagai seorang leader Jadi leader perlu belajar tentang ilmu persuasi Mempengaruhi orang Menginfluence orang Keimanan Termasuk juga visi-visi besar Nah ini adalah cara saya membangun perusahaan saya Sehingga akhirnya Bisa dibersamai oleh orang-orang yang luar biasa besar Ya Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Anda Apakah Anda sudah memiliki VIP ini? Kartu VIP ini? Kalau belum Segera miliki Supaya bisa Tumbuh besar bisnisnya Ya Kalau Anda suka dengan konten video ini Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan pastinya adalah Sebarkan ke teman-teman yang lain Dan jangan lupa Supaya notifikasinya Uploadnya masuk nanti ke Anda Bunyikan loncengnya Itu saja mungkin untuk video kali ini Jangan lupa untuk terus Pantau video saya berikutnya Ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Tari kata saya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!